Ujian penilaian akhir tahun atau PAT Rabu pagi secara serentak dimulai di seluruh SMP yang ada di wilayah Belitung Timur. Ujian penentu kenaikan kelas bagi siswa kelas 7 dan 8 ini dilakukan secara tatap muka dengan mengedepankan protokol kesehatan. Sebagai penentu kenaikan kelas bagi siswa kelas 7 dan 8, Sekolah Menengah Pertama di wilayah Belitung Timur, ujian penilaian akhir tahun digelar secara tatap muka serentak dimulai pada Rabu pagi 2 Juni 2021. Dengan tetap mentaati protokol kesehatan, seluruh siswa yang akan mengikuti ujian sudah dipastikan dalam keadaan sehat dengan dilakukan pengecekan suhu tubuh oleh pihak sekolah. Selain itu, ruangan ujian juga dibatasi dengan maksimal jumlah siswa sebanyak 15 orang guna mengatur jarak duduk peserta ujian. Di masa pandemik ini tentunya kita pelaksanaan PAT-nya di Belitung Timur ini disepakati dengan cara di ruangan, artinya tetap muka langsung, mereka berhadapan dengan soal gitu langsung. Di masa pandemi ini juga kita harus hati-hati dan melaksanakan protokol kesehatan ketat. Artinya anak-anak kita yang akan melaksanakan ujian tersebut atau melaksanakan PAT tersebut, mereka begitu datang ke bentuk gerbang, mereka udah cek suhunya, kemudian juga kita atur jarak mereka, kemudian juga mereka dalam satu ruangan itu menggunakan atau jumlah pesertanya maksimal jumlah 15 orang, itu maksimalnya. Jadi kita saat ini SMP Negeri Satu Manggar melaksanakan PAT-nya itu dengan jumlah 16 ruangan gitu. Kelas tujuhnya delapan ruangan dan kelas delapannya delapan ruangan. Sementara itu, untuk sekolah yang masuk wilayah zona merah atau peningkatan kasus penularan COVID-19 tinggi, seperti di Kecamatan Kelapa Kampit, ujian digelar secara daring atau online. Dari Kabupaten Belitung Timur, Bangka Belitung, Devi, Ainews melaporkan.